Halo adik-adik, di sini kita punya soal nih, tentukan hasil dari pengurangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu ya, apa itu pengurangan? Jadi pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangnya. Misalnya nih ya, kita punya pengurangan A dengan B, yaitu A dikurangi B, maka bentuknya ini sama dengan A ditambah negatif B. Nah, sekarang kita punya A dikurangi negatif B, maka bentuk pengurangannya ini menjadi A ditambah B. Nah adik-adik, kalau sudah seperti ini, kita lihat yuk garis bilangannya. Garis bilangannya ini dimulai dari titik 0 ya, kemudian dari titik 0 ke kanan ini ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang merupakan bilangan bulat positif. Nah adik-adik, di sini kita punya soal 7 dikurangi 2. Dalam aturan pengurangan ini, jika pengurangannya adalah bilangan positif, maka kita akan berjalan ke arah kiri adik-adik. Tetapi, jika pengurangannya ini bilangan negatif, maka kita akan berjalan ke arah kanan. Kebalikannya ya, dari penjumlahan. Nah di sini, 7 dikurangi 2 bisa juga nih kita tuliskan menjadi 7 ditambah negatif 2 ya. Di sini, 7 dikurangi 2 pengurangannya merupakan bilangan bulat positif adik-adik. Sehingga kita akan berjalan ke arah kiri ya. Di sini kita akan mulai dari angka 7 ya. Nah di sini, 7 berada di sebelah kanan 0. Nah kita lihat ya, di sini 7 kemudian kita akan berjalan 2 langkah ke kiri. Maka kita hitung bersama-sama ya. Dari 7 kemudian 1 langkah, 2 langkah. Nah kalau kita sudah 2 langkah ke kiri, maka kita berhenti adik-adik. Di sini kita lihat ya, ada di angka berapa sih kita berhentinya? Wah ternyata kita berhenti di angka 5. Sehingga kita dapat mengetahui nih hasilnya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah mudah ya adik-adik mengerjakannya. Sekarang kita lanjutkan yuk ke soal yang kedua. Yang kedua ini kita punya 4 dikurangi 9. Atau bisa juga ya kita tuliskan menjadi 4 ditambah negatif 9. Nah 4 dikurangi 9 ini, maka pengurangannya ini bilangan positif ya adik-adik. Sehingga karena dia positif, kita akan berjalan ke arah kiri. Nah sekarang kita akan berjalan 9 langkah ke kiri dari angka 4. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kalau sudah 9 langkah, kita berhenti ya. Maka kita berhenti di negatif 5. Sehingga kita dapatkan 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Wah sudah selesai nih adik-adik. Yuk kita lanjutkan yang ketiga ya. Semangat terus adik-adik. Yang ketiga ini kita punya 1 dikurangi negatif 3. Maka bentuknya bisa juga ya kita ubah menjadi 1 ditambah 3. Nah adik-adik, 1 dikurangi negatif 3 ini pengurangnya adalah negatif 3. Maka karena dia bilangan bulat negatif, kita akan berjalannya ke arah kanan ya adik-adik. Karena disini operasinya pengurangan, ingat ya. Nah kemudian kita akan mulai dari angka 1. Kemudian kita berjalan 3 langkah ke arah kanan. Maka disini kita mulai yuk bersama-sama. Dari 1 ya. 1 kemudian 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nah sekarang kita sudah berada pada 3 langkah ke kanan adik-adik. Kita berhenti di 4. Maka kita dapatkan hasil dari 1 dikurangi negatif 3 ini sama dengan 4 ya. Nah sekarang kita kerjakan yuk yang terakhir. Disini ada negatif 2 dikurangi negatif 3 ya. Maka bisa kita tuliskan juga nih menjadi negatif 2 ditambah 3. Nah sekarang kita akan mulai menghitungnya dari negatif 2. Kemudian disini pengurangnya negatif 3. Maka kita akan berjalan ke arah kanan sejauh 3 langkah ya adik-adik. Nah kita mulai yuk dari negatif 2. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah sekarang kita sudah 3 langkah ke kanan dari negatif 2 adik-adik. Sehingga kita berhenti di 1. Sehingga kita dapatkan negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 1. Walau sudah selesain ya adik-adik. Terima kasih ya sudah membantu mengerjakan soal ini dengan baik. Sampai jumpa adik-adik. Semangat terus ya belajarnya.